Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 28 Februari 2023 Dia siapa, boleh kalian fokuskan pada seseorang Dan sebutkan namanya di dalam hati Aku akan mencoba menarik energi dari si dia Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu Oke, kalau aku lihat disini dia masih cinta Menurut dia juga, kamu memang pantas kok untuk dia cintai Kenapa? Karena kamu memberikan kebahagiaan Dimana di saat dia dekat kamu Intinya gini, energi kamu itu membawakan Ya, membawa energi kebahagiaan bagi dia Kayak sumber ya, sumber kebahagiaan bagi dia Dan aku lihat juga dia memang masih tertarik Menarik dengan kamu Masih ingin apa ya Mengetahui keadaan kamu Ingin tahu lebih jelas tentang kamu Ya, berarti masih ada energi stalking disini Cuman memang situasinya antara kamu dengan dia Memang sama-sama lagi fokus pada diri masing-masing Lagi freedom Ya, free yourself Jadi, bebas masing-masing gitu loh Ya, lagi fokusin pada diri masing-masing Enggak Enggak, enggak, enggak Enggak lagi bersama gitu ya Oke Ada flirt disini Apakah dia tergoda dengan seseorang Atau memang orang ini tuh Memang orang yang gampang banget tergoda dengan seseorang Atau sesuatu Ya, seseorang ya mungkin orang lain Ya, bisa Tapi kalau misalkan disini kamu tidak melihat dia Bahwa dia sedang bersama orang lain Bisa jadi dia itu tergoda dengan sesuatu Bisa jadi tergoda dengan pekerjaan Keuangan, harta benda Tapi memang si dia ini gampang banget untuk tergoda Jadi kayak anak kecil ya Gampang digoda Kayak gitu Cuman memang benar-benar Dia menganggap kamu adalah satu-satunya di dalam hidup dia Kamulah seseorang yang memang benar-benar ingin dia miliki Ingin dia cintai Ya, ingin Adanya Apa Apa sih namanya itu Timbal balik rasa cinta gitu loh Apa sih namanya Ya, pokoknya ingin saling mencintai Seperti itu ya Nah, memang Oh, kalau aku lihat disini Ya, memang sebenarnya Ini lebih kuatnya dia tergoda ke hal-hal bersifat duniawi Bersifat materi Ya, bersifat materi Aku lihat disini Jadi bukan 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 romansa Ya, bukan romansa Jadi si dia ini benar-benar lagi Fokus banget dengan kerja Cari uang Ya, yang kayak gitu Ya, pokoknya tentang-tentang hal yang bersifat materi Jadi, aku rasa mungkin kamu dengan dia sudah cukup lama nih Berpisah atau Ya, fokus pada diri masing-masing ya Nah, kalau aku lihat Dia ini seperti kayak diberi petunjuk gitu loh Sama-sama setah untuk Kembali Retreat Ya, kembali Memfokuskan percintaan dia lagi Ya, kenapa? Karena Dia sudah terlalu lama Meninggalkan Atau mengabaikan Romansa dia bersama kamu So, kalau aku lihat disini Ada energi atau dorongan Dari semesta Dia untuk Ayo, kembali Jangan Ditelantarkan kisah romansa Dia bersama kamu Seperti itu ya Ada dorongan Cuman ya, kita gak tahu ya Kapan akan dia mau action Kapan dia akan Mau bergerak Jadi, gak usah marah-marah Santai aja Ya, karena setiap orang Itu energi bisa Naik turun-naik turun Atau berubah-ubah Ya, kalau disini aku lihat Memang semesta sudah memberikan dia Dorongan Untuk kembali Memfokuskan pada Percintaan dia Pada romansa dia Karena Semesta itu sudah lama ya Mengizinkan dia untuk Udah fokus dulu pada Hal-hal yang bersifat materi Kayak gitu Dan dia juga Sebenarnya sudah sadar ya Udah tahu bahwa Ya ya, aku sudah lama nih Tidak memfokuskan kamu Aku sudah lama mengabaikan kamu Gara-gara pekerjaan aku Terus keadaan keuangan aku Yang harus dia stabilkan Seperti itu ya Oke, menurut dia Kamu dan dia itu sama-sama Punya pekerjaan yang cukup besar Untuk diprioritaskan terlebih dahulu Mengapa akhirnya kalian Saat ini tuh Benar-benar yang fokus Pada diri masing-masing Nah, maksud Pekerjaan yang besar itu Mungkin Menstabilkan keuangan Atau mungkin Dia lihat peluang dari kalian berdua Untuk Pekerjaan itu lagi bagus-bagusnya Atau gimana Pokoknya intinya ini Ada yang bersifat Pekerjaan yang besar itu Yang bersifat materi Gitu ya Atau bisa jadi juga tentang Tentang masalah Masalah pribadi Masalah keluarga Seperti itu Tapi ini intinya itu Kayak Masalah besar itu Tentang Diri masing-masing Tentang Kehidupan masing-masing Yang perlu ditingkatkan Perlu diperbaiki Perlu di Stabilkan Ya, kayak materi Pekerjaan Atau masalah keluarga Seperti itu So Jadi Kalau aku lihat disini Dia duluan ya Yang mundur dari hubungan ini Ya Kemudian kamu juga ya Mau gak mau Menarik diri ya Karena kalau aku lihat disini Mungkin kamu sudah terlalu Capek Terlalu berjuang Untuk dia Tapi Mentok-mentok juga gini lagi Dia hanya memfokuskan Hal-hal materi dia Ya Jadi kamu kayak di Kesekiankan Kayak gitu So makanya Ketika dia pergi dari kamu Kamu pun ikut Menarik diri juga Dari dia Jadi yaudah Jadi pola pikir dia sekarang itu Udah Kita fokusin aja dulu Dengan hal-hal Pribadi kita dulu Masalah yang harus kita Prioritaskan dulu Seperti itu Aku akan segera pulang Jangan menyerah padaku Ya Jadi Dia memang Gak ada niatan Untuk mengakhiri total Hubungan ini Gitu ya Dia pasti akan datang lagi Jadi kayak mana sih Kayak ada situasi Dimana dia harus Menstabilkan hidup dia Atau Membuat hidup dia Sukses terlebih dahulu Baru nanti dia datang lagi Kayak orang yang merantau lah ya Kayak pasangan yang merantau Gitu Ya semacam itu Intinya Saat ini tuh Dia lagi Fokus dengan Hal materi dia Tapi Ketika dia nanti Sudah Mendapatkan dorongan Atau sudah ada Keinginan Dari dia untuk Datang Maka dia akan datang lagi Ya jadi Dia menarik diri Itu bukan Karena Karena benar-benar Putus Hubungan dengan Kamu Enggak Ya jadi bisa dibilang Hubungan ini tuh Kayak jeda Cuman jedanya Sampai kapan Ya gak tau Tergantung dianya Energi dianya Mau datangnya Kapan Kayak gitu Ya So dia berharap Kamu tidak menyerah Pada dia Kamu tidak berpikiran Bahwa ini sudah berakhir Dia berharap Kamu masih tetap Memegang teguh Perasaanmu terhadap dia Seperti itu Nah ini juga Kalau aku lihat disini Si dia ini Kayaknya ada rasa Sakit Atau rasa bersalah Bisa jadi Rasa sakit itu Rasa trauma Di masa lalu Bisa juga Memang secara Sekarang Ini memang lagi sakit Secara fisik Ya mungkin dia memang Lagi sakit Saat ini Jadi dia kayak Butuh bantuan loh Butuh bantuan Untuk nyembuhin Atau mungkin Perhatiin Kayak gitu Kayaknya dia lagi sakit Kalau aku rasa Ya mungkin sebagian Sebagian memang Ada yang sakit Secara fisik Ada yang sebagian Mungkin lagi sakit Dari Mental Ya mental Apa Trauma Dari masa lalu Seperti itu Tapi kalau aku lihat Saat ini Dia lagi sakit Oke Ini salah satu Kenapa dia Dia tidak Tidak mau Meninggalkan Ketulusan kamu Nah tapi Justru karena Ketulusan kamu itu Dia takut 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 Kalau misalkan Dia tidak bisa Memberikan Timbal balik Dari ketulusanmu Makanya disini Ketika dia sadar Dia tahu Bahwa kamu itu Orang yang tulus Banget Berarti dia harus Ada rasa timbal balik Dong Gitu ya Namanya manusia Pasti ada jiwa Kemanusiannya Kalau enggak Aduh aku gak tahu deh Nah intinya Dia itu Ingin memberikan Timbal balik Dengan kamu Apa nih selama ini Yang pernah kamu berikan Dia juga pengen Membalas itu Makanya Saat ini Dia sedang mencoba Untuk menata Kembali kehidupan dia Menstabilkan Menstabilkan Karir Keuangan Kepercayaan diri Mentalnya Yang mungkin Dulu pernah Trauma Mungkin trauma Dari Hubungan dia Masa lalu Atau mungkin dia punya Inner child Atau dia punya Korban dari Broken home Ya So Intinya disini Dia saat ini Sedang mencoba Untuk Membuat hidup dia Setara Dengan kamu Jadi bisa Memberikan Kestabilan Dalam hubungan ini Adanya Timbal balik Dari Tindakan Yang pernah Kamu lakukan Ke dia Dia sering Stalking Aku sudah bilang Dari awal Dia memang Sering stalking Aku telah Melihat Akun kamu Untuk mengetahui Dengan siapa Saat ini Kamu bersama Jadi dia sering Stalking Kamu Jadi Sebenarnya dia tahu Kamu saat ini Masih single Atau Sudah Sudah Ada pasangannya Kayak gitu Apa yang kamu kerjakan Kamu kemana aja Nah dia sering Stalkingin kamu Entah itu mungkin Stalking dari Media sosial Atau mungkin Ya sering Kalau misalkan Kalian berdekatan Ya mungkin Bisa ngeliat Mungkin dia sering Lewat rumah Depan rumahmu Atau bagaimana Intinya ini Masih ada Energy stalking Ya kalau kalian Perjauhnya Mungkin dia stalkingin Dari media sosialmu Seperti itu ya Saat aku memikirkanmu Dibutuhkan semua Yang ada Dalam diriku Untuk tidak Tidak menggapainya Aku mencintaimu Oke Jadi sejujurnya Dia ini selalu Kepikiran kamu Terus Tapi Selalu dia coba Untuk denial Dia coba Untuk menahan Agar dia Tidak Melampiaskan Rasa rindunya Yang selalu Kepikiran kamu Sebenarnya Dari rasa kepikiran itu Dia pengen banget Adanya pertemuan Pengen Adanya komunikasi Tapi masih dia tahan Kenapa dia tahan Bisa jadi ya Karena ini Mungkin dia memang Lagi sakit Ya secara fisik Atau secara mental Masih sakit Sehingga dia belum siap Untuk menghadapi kamu Terus itu Mungkin juga Mungkin LDR Ada yang LDR Di sini Jauh ya Mungkin beda negara Beda kota Beda pulau Beda provinsi Sehingga Enggak mudah Untuk Komunikasi Atau bertemu Dengan kamu Mungkin juga Beda Beda waktu Kamu siang Dia malam Sehingga Saat ini Cuman Bisa Ya mikirin Kamu doang Tapi Enggak Enggak ada Action Untuk Datang Atau komunikasi Masih ada Rasa ketidaksiapan Dari si dia Atau Masih ada Rasa mungkin Takut Atau Insecure Atau apa Tapi intinya Di sini Dia kayak Belum mampu Untuk Bisa Berkoneksi Lagi Dengan kamu Tapi Sejujurnya Si dia ini Masih cinta Aku Aku mencinta Kata dia Jadi Kalau aku Rasa Di sini Dia cuman Menutup Menutup Perasaan Sesungguhnya Sama kamu Tapi Kalau ditanya Benar-benar Dia benar-benar Cinta Sama kamu Begitu Oke Kita lihat Cerita selengkapnya Siapa sih Dia ini Oke Begini Saat ini Dia Kayak Lagi Ada Kesempatan Untuk Mencapai Finish Dalam Keuangan Ya Jadi Kayak Ini itu Dikit lagi Dia itu Bisa dibilang Secara Keuangan Bakalan Bisa Stabil Atau Akan Mungkin Mendapatkan Uang Yang Lumayan Banyak Ya Jadi Benar-benar Yang lagi Fokus Gimana caranya Dapat Uang Biar Sampai Titik Finalnya Dia bisa Mendapatkan Uang Kayak Gitu Jadi Mungkin Kemarin-kemarin Itu Dia benar-benar Lagi drop Ya Secara Keuangan Sehingga Benar-benar Yang Gimana Caranya Untuk Menstabilkan Keuangan Dia Gimana Caranya Untuk Menyelesaikan Hutang- Apa Gitu Ya Atau Tunggakan Tunggakan Apa Gitu Nah Saat Ini Bukan Lagi Masalah Tentang Hutang-Piutang Atau Itu Atau Tunggakan Bukan Tapi Tentang Menstabilkan Keuangan Ya Yang Tadinya Sempat Drop Nah Sekarang Itu Dia Lagi Mencoba Untuk Membuat Dia Memiliki Uang Gitu Loh Apa Bisa Save Money Gitu Loh Ya Dia Bisa Stabil Keuang Nah Saat Ini Tinggal Dikit Lagi Dia Mencapai Finish Untuk Bisa Punya Uang Yang Stabil Faham Gak Maksud Aku Gimana Faham Kayak Mau Gajian Ini Misalkan Dia Gajian Di Tanggal Satu Ini Udah Tanggal 28 Bentar Lagi 29 Lusanya Dia Gajian Saat Ini Dia Lagi Gencar Mungkin Kalau Misalkan Dia Kerjanya Di Bidang Marketing Dia Lagi Gencar Cari Konsumen Jadi Kejar Target Untuk Untuk Menghasilkan Untuk Mendapatkan Target Sasaran Target Di Bulan Ini Untuk Mendapatkan Gaji Nanti Di Tanggal Satunya Seperti Itu Intinya Si Dia Ini Lagi Bener Bener Mengusahakan Banget Agar Mendapatkan Uang Contohnya Seperti Itulah Sorry Aku Bukan Bekerja Di Bidang Marketing Jadi Aku Kurang Faham Tapi Intinya Kayak Gitu Bentar Lagi Dia Mendapatkan Uang Sebelum Itu Dia Bener Bener Gimana Caranya Biar Dia Dapat Konsumen Lebih Banyak Kayak Gitu Kalau Aku Rasa Agar Dia Nantinya Pas Mendapatkan Uang Gajian Dia Dapat Uang Yang Banyak Seperti Itu Queen Of Sword Jadi Gini Sejujurnya Dia Itu Ingin Adanya Kefleksibilitasan Dalam Hidup Dia Pengen Ada Flexible Juga Dengan Kamu Pengen Adanya Timbal Balik Di Antara Kalian Jadi Kalau Aku Rasakan Selama Ini Dia Selalu Menerima Apa Yang Dia Dapatkan Dari Kamu Dia Selalu Banyak Menerima Selama Ini Dari Kamu Dia Pengen Adanya Kefleksibilitasan Juga Dengan Kamu Dia Pengen Adanya Timbal Balik Dengan Kamu Terus Itu Dia Ingin Adanya Suatu Kemandirian Terus Itu Aku Lihat Disini Kan Dia Ada Ambisi Untuk Membuat Komitmen Atau Membuat Hubungan Kalian Berjalan Dengan Baik Sehingga Dia Pengen Ada Timbal Balik Antara Kamu Dengan Dia Juga Juga Kalau Aku Lihat Disini Si Dia Ini Ada Niatan Ingin Sekali Mendukung Kamu Atau Menyemangati Kamu Misalkan Kamu Disini Punya Bisnis Apa Dia Pengen Mungkin Berinvest Atau Bermodal Di Bisnis Kamu Atau Mungkin Kalian Nanti Pengen Punya Usaha Bersama Nah Itu Yang Dia Inginkan Terus Itu Juga Aku Lihat Memang Si Dia Ini Orang Yang Rajin Ya Dalam Bekerja Rajin Banget Tekun Loh Kerjanya Terus Itu Aku Lihat Juga Dia Orang Yang Lebih Berpengalaman Dalam Percintaan Nampaknya Dari Kamu Ya Mungkin Dia Sudah Banyak Ya Mantan Mantannya Sudah Banyak Terus Itu Kalau Aku Lihat Disini Kan Selama Ini Kamu Sering Meluangkan Waktu Selalu Ada Di Saat Dia Butuh Kamu Kamu Selalu Ada Untuk Dia Nah Kali Ini Dia Pengen Banget Meluangkan Waktu Dia Untuk Kamu Memberikan Waktu Dia Untuk Kamu Dan Aku Lihat Disini Juga Dia Ingin Menghargai Kamulah Sebagai Pasangan Karena Selama Ini Dia Sadar Dia Sering Nye Kamu Sering Mengabaikan Kamu Gara Gara Pekerjaannya Gara Gara Apa Namanya Dia Sibuk Sering Mengabaikan Kamu Tidak Memperhatikan Kamu Aku Lihat Disini Dia Sedang Mencoba Untuk Menstabilkan Karir Dia Keuangan Dia Sehingga Dia Bisa Mengelola Waktu Bisa Untuk Apa Namanya Memfokuskan Kamu Membagi Waktu Antara Pekerjaan Dan Kamu Seperti Itu Mungkin Dia Disini Ingin Punya Apa Itu Namanya Pangkat Posisi Posisi Yang Lebih Tinggi Agar Dia Bisa Lebih Kerjanya Lebih Berkurang Jadi Bisa Membagi Waktu Antara Kamu Dan Pekerjaan Intinya Seperti Itu Dia Terus Itu Juga Kalau Aku Lihat Sebenarnya Dia Memang Punya Karakter Yang Sangat Membebaskan Pasangan Atau Dalam Otonomi Atau Hak Pasangan Mau Dia Bekerja Ataupun Enggak Itu Dia Bebaskan Dia Enggak Mempermasalahkan Itu Dia Enggak Mengakang So Makanya Disini Dia Bilang Tadi Itu Kita Punya Pekerjaan Besar Jadi Mungkin Kamu Disini Memang Apa Berkarir Kamu Juga Berkarir Sehingga Dia Berfikir Bahwa Kamu Juga Punya Karirmu Fokuskan Aja Dulu Dengan Karirmu Aku Juga Fokus Dengan Karir Seperti Itu Dia Membebaskan Kamu Dia Tidak Mengakang Kamu Atau Tidak Mengikat Kamu Dalam Hal Kebebasan Kamu Dalam Otoritas Dirimu Gitu Gini Dia Ini Sosok Seseorang Yang Memang Pengendali Pengontrol Manipulatif Juga Aku Lihat Sehingga Walaupun Kamu Berkomitmen Dengan Dia Dia Maunya Semua Atas Kendali Dia Karena Sejujurnya Dia Takut Sendirian Jadi Dia Takut Ditinggalkan Makanya Kamu Harus Dalam Lingkup Dia Kamu Harus Dalam Controlling Dia Seperti Itu Makanya Disini Hubungan Kamu Dengan Dia Tidak Jelas Apakah Ini Sudah Berakhir Atau Ini Masih Dalam Tahap Penantian Atau Seperti Apa Aku Tidak Tau Tapi Intinya Kalau Ada Queen Of Short Rivers Menandakan Bahwa Semua Ingin Dia Kontrol Jadi Semua Semua Itu Suka Suka Dia Dan Kamu Harus Mengikuti Kamu Enggak Boleh Lepas Dari Dia Makanya Dia Membuat Situasi Dimana Bingung Ini Sebenarnya Sudah Berakhir Atau Enggak Menggantung Hubungannya Dan Dia Membuat Situasi Dimana Kamu Tidak Bisa Melepas Ingin Melepas Tapi Nanti Dia Datang Lagi Sehingga Situasinya Tidak Jelas Ini Sebenarnya Sudah Berakhir Atau Tidak Tapi Giliran Dibilang Tidak Berakhir Tapi Kamu Dianggurin Nah Kayak Gitu Kamu Seolah Dicuekin Tidak Diperdulikan Seperti Itu Memang Sifat Dia Manipulatif Manipulatif Controlling Jadi Banyak Taktik Ketika Kamu Sudah Merasa Ini Berakhir Sudah Tidak Nyaman Lagi Kamu Dengan Dia Kamu Pergi Tapi Nanti Dia Datang Lagi Nyeri Nyeri Kamu Lagi Ngejar Kamu Lagi Kayak Gitu Sehingga Disini Kamu Dan Ketika Dia Ngejar Dan Nyari Kamu Itu Dia Akan Menggunakan Berbagai Macam Cara Sampai Kamu Bisa Luluh Lagi Dia Tahu Tahu Titik Lemah Kamu Gimana Caranya Bisa Bisa Mendapatkan Perhatian Kamu Lagi Bisa Meluluhkan Hati Kamu Lagi Dia Pinter Dia Tahu Caranya Nah Memang Karakter Dia Ini Aku Lihat Juga Memang Orangnya Tidak Cucur Bahkan Mungkin Kalau Aku Lihat Licit Orangnya Mungkin Juga Pernah Menipu Kamu Seperti Itu Kalau Aku Lihat Seperti Itu Oke Kemudian Ada Three Of Wands Jadi Kalau Misalkan Kamu Merasa Bahwa Ini Berakhir Tidak Sebenarnya Tidak Berakhir Karena Ini Ada Three Of Wands Dia Akan Datang Lagi Bahkan Di Sini Taktik Dia Ketika Nanti Datang Lagi Ke Kamu Dia Tau Apa Sebenarnya Yang Kamu Mau Dari Dia Atau Apa Yang Sebenarnya Kamu Mau Dari Hubungan Ini Kamu Mau Adanya Komitmen Atau Kamu Maunya Adanya Pertemuan Maka Ketika Nanti Dia Datang Dia Akan Memberikan Itu Maksudnya Itu Dia Akan Ngomong Mungkin Dulu Kamu Berta Bermuda Ngomong Maksud Maksudnya Bermuda Ketika Kita Tidak Lama Tidak Gimana Kalau Kita Nanti Ketemuan Intinya Dia Pintar Mengolah Kata Entah Itu Benar Terjadi Atau Tidak Tapi Yang Pasti Dia Sudah Merencanakan Masa Depan Nanti Ketika Bertemu Dengan Kamu Apa Yang Dia Lakukan untuk bisa menarik perhatian kamu lagi so, pesan dari three of ones kalau memang hubungan ini masih mau dilanjutkan masih mau diperbaiki jaga komunikasi cobalah untuk tetap intens dalam komunikasi cobalah untuk tetap ada pembicaraan komunikasi itu tetap ada karena ini three of ones ketika dia datang mungkin dia akan tahu caranya bagaimana agar kamu itu luluh sama dia agar kamu itu tertarik lagi sama dia sesuai dengan apa yang selama ini kamu inginkan misalkan kamu ingin adanya pertemuan secara fisik maka akan dia lakukan entah itu cuma dari omongan doang atau action kita lihat saja tapi intinya disini dia sudah merencanakan ingin adanya datang secara fisik kalau misalkan kamu menginginkan itu untuk terrealisasi atau tidaknya kita lihat saja ke depannya karena ini kartu ketiga bukan kartu potensial jadi ya gitu deh 50-50 masian ya 50-50 cuman memang sudah direncanakan ya sudah direncanakan ya sama lah kayak kita kalau merencanakan sesuatu ya kita lihat kondisi bisa terrealisasi atau tidak kemudian justice oke justice reverse berarti menandakan bahwa ada rasa bersalah tapi tidak mengakui belum tidak mengakui atau belum merasa belum bisa merasa untuk berani mengakui dia salah gitu ya dia ada rasa bersalah disini tapi dia kayak oh gini egois ya egois terus itu apa sih namanya naif ya sehingga dia tahu dia salah tapi tidak mau dibilang salah nah jadi dulu itu dia ini sering selingkuh ya sering-selingkuh atau sering gonteng-ganti pasangan ketahuanlah oleh kamu aku rasa kamu tahu kamu tahu ya dia pernah selingkuh dengan siapa aja atau dia pernah menjalani hubungan dengan siapa aja ketika dia masih sama kamu ya kalau misalkan tidak sama kamu ya tidak perlu kamu ingatkan dia dengan siapa nah ketika dia bersama kamu ternyata dia menjalani hubungan dengan yang lain kemudian ketahuanlah sama kamu ketika sudah ketahuan oke otomatis kamu pasti marahkan marah meminta kejelasan sama dia tapi di saat kamu meminta kejelasan sama dia disitulah dimana dia merasa tidak bersalah merasa tidak ya ya bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan kayak gitu ya terus itu juga ketika kamu mengambil keputusan untuk pergi dari dia atau ya kamu mengambil keputusan tegas untuk tidak mau lagi memikirkan dia atau berhubungan lagi dengan dia disini dia tidak terima ini menurut dia kamu yang salah kenapa kok kamu pergi dari dia jadi sehingga ini kayak tidak adil nah dia itu kan orang yang takut ditinggalkan maunya dia yang tinggalin kamu bukan dia yang ditinggalkan sehingga seolah-olah disini dia akan membuat kayak situasi ya situasi dimana disini kamu yang ditinggalkan kayak gitu karena dia disini memang gak mau ditinggalkan dia takut ditinggalkan orang yang takut sekali ditinggalkan oleh seseorang ya jadi tau-tau dia pergi tanpa ada kata kita putus atau tidak kita berakhir atau gimana ya atau gak gak akan lagi ada komunikasi atau gimana ya ini sudah berakhir total atau gimana enggak dia gak ngomong tapi tau-tau dia pergi yang seolah-olah akhirnya memberikan beban ke kamu bahwa loh kok dia yang marah seharusnya kan aku yang marah kenapa dia yang marah apakah tindakanku salah jadi ini kayak kamu yang mempertanyakan dirimu sehingga kayak merasa kamu yang salah gitu padahal enggak gitu loh dia yang tetap salah cuman dia orangnya itu emang egois orangnya memang naif sehingga dia tidak mau disalahkan dia tidak mau disalahkan dia tidak mau ditinggalkan sehingga dia akan membuat situasi dimana kayak kamu lah yang bersalah seperti itu faham gak ya mudah-mudahan faham lah ya oke oke night of wands ya jadi aku rasa dia memang akan datang lagi ya datang lagi dalam keadaan berani ya kayak night lah ya dengan keadaan berani mandiri kuat terus itu apa itu namanya siap ya siap untuk mengambil keputusan atau resiko ya seolah-olah dia berani lah untuk mengambil resiko cuman sayangnya orang ini masih impulsif ya masih impulsif jadi dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan ya keinginan dia sesaat gitu kalau misalkan dia pengen datang ya dia akan datang tapi untuk kejelasan atau commitment atau konsisten itu aku belum bisa yakin karena ini night of wands ya kayak night of wands nih dia mau datang tapi ini kuda gak ngelangkah-ngelangkah tuh ya jadi masih impulsif ya jadi kayak ya datang oke datang tapi untuk konsisten tetap stabil bakal komitmen terus ya tetap menjaga komunikasi atau enggak aku belum bisa bilang itu karena ini night of wands dia masih impulsif ya jadi masih suka-suka hati suka mengambil keputusan atau tindakan sesuai keinginan dia suka-suka hati dia kayak gitu jadi masih ada kemungkinan nanti dia lari lagi kabur lagi pergi lagi energinya memang kuat banget ya si dia ini manipulatif ya dari waktu ke waktu dianya juga pengontrol jadi karena ini kartu ke enam di empressnya reverse berarti masih ada potensi sifat dia masih sama seperti dulu gitu ya maksudnya adalah dia masih pengontrol dia masih manipulatif dari waktu ke waktu mungkin apa ya sebenarnya dari awal sih ya dari awal kamu tuh udah tau kok sifat dia ini orang yang di awalnya aja manis nanti di tengah-tengah juga ninggalin kayak gitu ya sebenarnya kamu tau dan kalau aku lihat memang selama tahun-tahun awal hubungan ini ya memang baik-baik saja tapi seiring berjalannya waktu udah gak karu-karuan kalau aku lihat nah seperti itu pun juga nanti ketika dia datang di awal-awal ya dia kayak menunjukkan dia wah komitmen gitu ya bakalan stay sama kamu tapi masih ada akan indikasi potensi seiring berjalannya waktu kamu akan menyadari ya kekurangan dari dia dan aku lihat disini juga apa ya kamu akan menyadari juga tentang bagaimana perasaan kamu seolah-olah keinginan dari kamu itu juga akan dikesampingkan lagi oleh dia gitu ya sehingga nanti ya hubungannya akan terulang lagi di awal aja baik di awal aja kelihatannya bakalan komitmen tapi di tengah-tengah ketika kamu sudah menerima dia lagi sudah mulai dia mengesampingkan keinginan kamu tiba-tiba menghilang seperti itu ya dan keegoisannya mulai tampak lagi dia maunya selalu kamu yang mengejar-ngejar dia atau kamu yang selalu membuat dia harus bahagia gitu loh ya kamu yang selalu membuat dia bahagia dia selalu apa ya menginginkan kamu yang action banyak action gitu loh agar dia bahagia kayak gitu sedangkan keinginan-keinginan kamu dikesampingkan oleh dia sehingga ya gak akan ada lagi timbal balik seperti itu ya dan kalau aku lihat juga dia ini orang yang sifatnya menuntut pasangan memulai setiap tindakan gitu ya jadi kayaknya bakalan kamu terus yang akan memulai action agar agar dia merasa kayak dia itu dikejar-kejar kamu dia itu dibutuhkan kamu gitu loh ya so aku lihat disini kamu harus tetap fokuskan pada dirimu ya jangan sampai dikontrol lagi oleh dia ingat kapan terakhir kali kamu bahagia jangan sampai kebahagiaan kamu itu dikontrol oleh dia jangan jangan sampai kebahagiaan kamu itu dibatasi oleh dia ya masa iya kamu hidup selama ini tapi hidupmu cuma untuk dikontrol gara-gara cuman gara-gara untuk bahagia aja harus ada waktunya enggak bahagia itu bisa kapan saja bisa setiap hari setiap detik bahkan jadi jangan sampai kamu dikontrol oleh dia cobalah untuk berpegang teguh ya ketika dia nanti datang tetap berpegang teguh katakan tidak jika kamu tidak mau jangan sampai kamu dikontrol ingat dia sangat pintar mencari celah agar kamu bisa tertarik lagi dengan dia agar kamu bisa dikontrol lagi dengan dia so tetap teguhkan hatimu it's okay kalau misalkan kamu memang masih cinta dengan dia masih menginginkan dia ya silahkan enggak apa-apa untuk menjalin hubungan dengan dia tapi tetap ingat pegang teguh kamu jangan sampai dikontrol oleh dia kenapa kamu berhak bahagia kebahagiaanmu tidak harus diatur oleh dia karena kalau aku lihat disini kamu pun sampai kalau misalkan sudah sama dia kamu benar-benar yang kamu yang ngejar kamu yang benar-benar banyak actionnya gitu ya kamu sampai lupa kapan terakhir kamu jalan-jalan sama teman-teman kamu kapan terakhir kamu have fun sama keluarga intinya disini kamu ketika sudah sama dia sudah gila fokusnya sama dia itu ya oke jadi tetap teguhkan hatimu ketika kamu sendiri toh lebih bahagia ya why not tapi kalau misalkan kamu masih bersikeras ingin masih bersama dia tetap pegang teguh hati kamu bahwa kamu berhak bahagia kamu enggak harus bergantung kebahagiaanmu pada dia gitu kamu bisa kok membuat dirimu bahagia sendiri gitu ya oke aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini mudah-mudahan resonate kalau belum resonate ya udah enggak usah marah-marah ya santai aja walaupun enggak sama ceritanya dengan kamu ya mungkin ini bukan energi kamu ya kalau yang masih suka marah-marah di komen ya mungkin oke mungkin kamu pendengar baru ya jadi it's okay enggak apa-apa tapi ya enggak usah marah-marah ya toh aku enggak kenal kamu ini pembacaannya general tahu ya arti general itu umum jadi ini juga pembacaannya energi jadi kalau energi itu bisa berubah ubah kapanpun samalah kayak kamu kadang-kadang kamu tiba-tiba marah kadang-kadang kamu tiba-tiba pengen melakukan ini tahu-tahu sedetik kemudian enggak jadi pengen melakukan itu gitu ya paham ya maksudku ya ya jadi enggak usah marah-marah santai aja hidup itu enggak selamanya bahagia enggak selamanya juga menyakitkan dan selalu sedih ya pasti akan ada kok momennya walaupun mungkin butuh waktu yang lama oke aku rasa cukup ya untuk saya lihatnya disini ada Capricorn Taurus dan Virgo Aquarius Libra dan Gemini Leo Areas Sagittarius udah untuk oh paling kuat energi ini ada Libra disini untuk alfabet ini ini bisa nama kamu nama dia inisial nama kamu nama dia nama depan nama tengah nama panggilan atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu pada momen-momen tertentu ya yang pernah terjadi di antara kalian atau terhadap dia gitu ya misalkan oh ini ada apa mungkin huruf yang paling dia sukai atau yang sering dia pakai di kalung atau di gelang ya atau apa ada inisial-inisial nama band yang dia suka atau apa intinya huruf-huruf ini kamu bisa mengingatkan dia mengingatkan kamu ke dia gitu ya oke ada b-k-i-g-q-d-f-o-c-y-x-m-t-a-e-p-j-u-n-s-h oke aku rasa cukup berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku aku akhiri salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye